Intro Shalom Yud, apa kabarnya malam hari ini luar biasa bukan? Kembali lagi bersama dengan saya, Rogen Sumbung, dalam Yud News edisi Sabtu 26 Maret 2016 Kami mengucapkan selamat datang bagi teman-teman Yud yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini Yud GPPK Cibinong mempunyai visi untuk membawa banyak anak-anak muda pada pengenalan anakan Kristus Sehingga kita semua menerapkan gaya hidup yang semakin sempurna Kristus hingga kita semua masuk ke dalam kerajaan Allah Dan berikut ini saya sampaikan beberapa informasi mengenai Yud GPPK Cibinong yang akan disampaikan oleh rekan saya, Eva Rianti Terima kasih, informasi pertama itu tentang ibadah pasca GPPK Cibinong akan mengadakan ibadah pasca pada tanggal 27 Maret 2016 Yang akan dilayani oleh Pastor Mansen Cipayu Kami mengundang teman-teman untuk mengajak keluarga, sahabat untuk hadir di dalam ibadah pasca ini Untuk kita boleh sama-sama mengalami kuasa kebangkitannya Informasi berikutnya datang dari Baptisan Sulam Besok akan diadakan Baptisan Sulam di lantai 1 pada pukul 12.30 WIB Untuk itu dimohon kepada semua peserta khususnya bagi teman-teman Yud yang perlu ribat dalam acara ini Supaya mempersiapkan diri dengan membawa pakaian ganti Dan kami juga mengundang kepada teman-teman Yud yang lain supaya hadir di dalam acara ini Supaya bisa menjadi saksi bagi babak baru perjalanan kerohanian dari teman-teman kita Yang ketiga itu tentang meeting Yud Diharapkan untuk seluruh pengeja Yud untuk bisa hadir pada rapat besok jam 2 siang Untuk kita boleh sama-sama mengevaluasi kegiatan yang sudah kita lakukan selama bulan Maret Dan akan membicarakan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di bulan April Informasi keempat datang dari Warung Misi Warung Misi edisi hari Minggu 27 Maret 2016 diliburkan Karena akan diisi oleh pencarian dana atau warung misi dari SMA Negeri 4 Cibidong Dan dimohon kepada semua anak-anak Yud Supaya bisa membantu SMA Negeri 4 ini dalam pencarian dana mereka Dengan menjadi rekan kerja bagi mereka Ini adalah informasi terakhir yaitu tentang nilai agama Diharapkan kepada rekan-rekan Yud yang akan mengambil nilai agama Segera langsung menghubungi kantor kesekretariatan setelah ibadah ini selesai Demikianlah informasi-informasi mengenai Yud GBPK Cibidong pada malam hari ini Akhir kata saya Regen dan juga teman saya, EPA dan seluruh kru yang bertugas pada kesempatan kali ini Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati